Intro Jadi perdan akhirnya ngaku sudah punya seorang anak yang selama ini ditutup-tutupi Kasihlah anak aku Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, dan share karena berbagi itu indah Belakangan ini heboh isu soal poligami yang dilakukan Ustaz Jebri Al-Bukhori Ujah disebut Umi Pipik memiliki 3 orang istri Nah nama jenny perdan pun entah bagaimana dicatut sebagai istri ketiganya Soalnya Umi Pipik menyebut kalau sang istri ketiga merupakan seorang artis Belakangan juga terungkap kalau jenny perdan diam-diam sudah punya seorang anak sebelum menikahi Faisal Haris Apa benar ini jadi penguat kebenaran isu tersebut? Diransir dari tribunews.com Kini berumah tangan dengan Faisal Haris jenny perdan mengaku sudah memiliki anak Kabar bahwa dirinya memiliki seorang putri mulai diungkap media ketika jenny perdan memposting di instagramnya Ia berfoto bersama seorang anak yang diduga adalah putrinya dan mengunggahnya ke instagram Sempat menghindari karena skandal pelakor Akhirnya muncul dan mengakuinya Dalam tayangan video di kanal youtube MD Entertainment jenny perdan mengungkapkan bahwa dirinya telah mempunyai anak Ia meminta kepada publik untuk berhenti bicara kasar padanya untuk menjaga perasaan anaknya Tolong jangan rojat aku terus Kasian anak aku yang dengar Kata jenny perdan Tak ingin melihat anaknya bersedih jenny perdan juga memperbaiki diri Muali istiqomah di jalan Tuhan dengan salah satunya memakai hijab Terimalah aku sekarang Aku manusia yang sudah ingin berubah Aku pengen yang terbaik Jadi minta dukungannya bukan cemuahannya Kasihlah kesempatan menunjukkan diri yang baru Terbaik Tutur istri Faisal Haris itu Mengenai siapa ayah kandung dari anak jenny perdan Sang artis tak bicara lebih lanjut Sebelumnya memang sempat tersebar foto Jenny perdan menggendong bayi dan bersebelahan Dengan sang pengacara Yani Sunan Karijaga Foto itu sempat viral sekitar tahun 2010 Dan membuat netizen bertanya-tanya Apakah jenny perdan melahirkan di penjara Dilansir dari tribunews.com Sunan Karijaga sendiri mengakui bahwa itu bukanlah anak kandungnya Jenny perdan terlihat mulai kesal dengan pemberitaan di media Ya, namanya kini ikut tersirat menjadi artis Yang diisukan menjadi istri ketiga Ustadz Yafri Al-Bukhori Jenny perdan sendiri merasa tak nyaman Karena namanya dicatut dalam kasus poligami UJ Rumah tangga dengan Faisal Haris pun sempat-sempat sedikit goyang Gengar rumor tersebut Jenny perdan melalui pengacaranya Mengungkapkan jika Umi Pipik sebaiknya tidak mengumar hal tersebut Ia bahkan menginginkan Umi Pipik langsung saja secara gambel Menyebutkan identitas artisnya Melalui pengacaranya Pirman Chandrat Jenny perdan juga mengajak Umi Pipik untuk bertemu dan klarifikasi Pirman mengatakan Ingin klarifikasi langsung di media Karena kabar yang bermus itu sudah terlalu melebar luas Melalui Pirman Jenny perdan ingin jika Umi Pipik langsung bocorkan Identitas artis yang dimaksud Takutnya jika tak dibeberkan Maka akan muncul nama-nama lain artis yang diruga istri ketika UJ Meskipun nantinya akan bahit Namun hal itu wajib disampaikan Agar tidak melebar kemana-mana Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua Dan bisa ambil hikmahnya Ikuti terus kisah nyata selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!